Hai Assalamualaikum ketemu lagi dengan saya di sini dan kali ini kita kedatangan kasus Oppo A57 dengan ncd-nya dalam kondisi hancur jadi handphone ini masih menyala tadi sudah saya coba ya masih menyala masih mengisi kalau kita tapi tidak gambarnya tidak untuk lagi dan layarnya kompetisnya udah hancur dan juga LCD-nya sudah berantakan jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita garap Pak kita bongkar jadinya tutorial singkat cara mudah mengganti LCD Oppo A57 Oke kita lihat saja perhatikan step-by-stepnya agar tidak ada yang terlewatkan yang pertama itu kita lepaskan dulu tempat sinya ini Oke lalu yang kedua kita lepaskan tutup belakang ini kita lepaskan seperti ini sangat mudah ya jadi bisa dilakukan oleh suapa saja bahkan untuk non-technical lebih sekalipun asalkan dia nekat dan berani ya berani mencoba ya Oke ini kita pisahkan kita tahu sebuah sini saja biar tidak mengganggu lalu langkah selanjutnya kita keluar kita lepas ya baut-bautnya ini Oke di bagian atas ini saja karena untuk soket LCD nya ada di sini dan untuk software player layar sentuhnya total screen nya ada di sini jadi yang ini kita lepas jadi untuk yang ini enggak perlu kita bongkar secara total ya tapi hanya lepas bagian atas ini lepaskan semuanya Oke seperti ini kalau kita mencongkel saja kalau susah pakai kuku kita bisa gunakan pincet ya untuk mencongkel up masih ada satu bautnya dari kita lepaskan bautnya ya Oke kita lihat lagi bautnya sudah ada sama sekali kita angkat saja bisa kita pakai kuku bisa juga pakai bantuan pincet ya kita angkat nah ini ini soket atau fleksibel dari layar sentuhnya ya ini ya terus untuk soket atau fleksibel dari LCD nya itu ini ada di pojok kanan ini ini kita kita angkat saja nah dia tepat dibawah sini nah ini dia kita pisahkan dulu dari balengnya ini oke kalau kita pisahkan dan ini dia nah kalau saya saya selalu keluarin ini biar tidak mengganggu yang karet yang ini set proses pemasangan dia tidak mengganggu sebentar kita ya seperti ini oke lalu langkah selanjutnya karena ini belum pernah dilepas LCD nya atau belum pernah diganti LCD nya sepenuhnya maka kita harus panasin sedikit untuk menggunakan solder uap atau blower ya udah panaskan seperti ini tapi panasinnya itu di rasa-rasa saja karena kita enggak punya alat profesional untuk menentukan panasnya jadi kita rasa-rasa saja ya feel saja feeling saja pakai tangan intinya jangan sampai gosong atau meleleh saja komponen-komponen yang ada di sekitarnya kita panaskan saja sedikit karena kita sudah merasa ini sudah cukup panas ya panas-panasin sedikit seperti ini bagian atas sama bawah karena di posisi telah banyak lem ya sepertinya sudah cukup lanjutkan dengan ini ini kita pakai alat seadanya saja bisa pakai apa saja yang penting berbentuk plastik ya dan tipis seperti ini bisa dipakai buat mencongkel LCD ini agar tersebutnya keluar yang terpisah dari pennya ini sebenarnya kita hancurin saja nggak apa-apa karena memang SD nya sudah hancur dan akan kita ganti jadi kita laksapun nggak papa jadi nggak usah terlalu hati-hati kita paksa saja apa-apa seperti ini Oke ya itu ya tetap saja nggak papa karena ini toh mau itu diganti ya kita lepas Oke sudah terpisah dan jangan lupa ini ada penyaring untuk speaker teleponnya biar speaker teleponnya tidak cempreng karena kalau ini nggak dipasang lagi biasanya speaker teleponnya itu jadi terlalu cempreng karena nggak ada penyaringnya jadi kita harus ambil dari LCD lamanya dan nanti kita pasangkan lagi ketika kita mengganti LCD baru nah ini kita pisahkan dulu dan seperti biasa bekas-bekas dari lem yang lama ini harus wajib ya wajib kita bersihkan wajib kita bersihkan saya bisa pakai bantuan pinset atau apa saja yang bisa membersihkan sisa-sisa lemnya ini sama ada sisa-sisa debu ya seperti debu kita bersihkan saya biasanya caranya seperti ini set besok-besok ya seperti ini tapi perlahan-lahan karena jangan sampai fremenya ini justru rusak ya atau patah karena terlalu kuat tekanan dari tingset ini jadi hanya sekedar kita bosok-bosokkan saja nah kalau sudah biasanya saya menggunakan sikat gigi bekas atau kuas ya was buat kue yang biasa dipakai oleh mama di dapurnya kayak ini tentunya tentunya kayak ini tidak berlaku untuk membersihkan sisa-sisa debu atau pasir yang menyebel pada kremennya handphone ini agar proses penyelema nanti bisa merekat dengan sempurna ya kalau ada debu nanti lemnya tidak sempurna dan dikhawatirkan LCD yang kita pasang akan mudah terangkat setelah kita bersihkan di sini oke nah sudah selesai sekarang waktunya kita untuk memasang LCD ini barunya nah ini LCD barunya saya sebetulan sudah punya ya sudah punya stopnya ya ini LCD nya Alipopo A57 oke nanti kita tinggal pasang saja oke kita lanjut sekarang kita masuk kepada proses pemasangan ya jadi kita langsung saja ini sudah siap dipasang ininya frame-nya sudah bersih LCD barunya sudah ada lemnya sudah siap karetnya pun sudah siap jadi lemnya ini nggak harus yang merek ini ya ini yang saya pakai merek ya adalah tahu lah kalau teknisi pasti tahu saya nggak mau sebut mereknya ya oke jadi seperti biasa kita langsung lem saja jadi buat teman-teman sekalian jadi kalau mau beli lem itu diperhatikan ada lem yang warna hitam ada lem yang warnanya putih seperti ini nah untuk frame dan LCD nya yang warna putih ini disarankan pakai lemnya yang warna putih jadi jangan pakai yang warna hitam tapi pakai yang warna putih karena kalau kita pakai warna hitam itu akan sangat-sangat belepotan ya dan belepotan itu kentara banget atau kelihatan banget sehingga seperti mengganggu pandangan yang punya handphone jadi kita pakai lem putih terus seperti biasa ada celah-celahnya ini kita ratakan ya lemnya ya seperti ini tidak usah khawatir karena kalau dia belepotan pun itu gampang dibersihkan karena ini lem LCD ya jadi bukan bukan seperti lem-lem besi atau lem-lem kaca yang kalau sudah kering itu susah dibersihkan jadi kalau ini meskipun dia nanti belepotan kemana-mana itu sangat-sangat mudah dibersihkan nah ini diperhatikan di pojok-pojok ini yang dikasih lem ya jadi nggak usah nggak usah nggak usah takut-takut kasih lemnya kita kasih saja seperti ini pokoknya sampai pastikan lemnya itu merata dan agak-agak tebal ya biar eh proses perkatannya sebentar nanti itu benar-benar sempurna terus disini tapi ingat perhatikan di bagian atas ini ada komponen penting seperti yang ini ini sensor ini jangan sampai kena lem satu ya terus yang kedua ini ini lubang dari speaker telepon itu juga jangan sampai kena jangan sampai kena lem jadi saya kasih biasanya sedikit nah terus yang terakhir ini kamera ya kamera depan juga jangan sampai terkena lem karena kalau kena nanti kameranya jadi burang atau bahkan jadi tidak ada gambar sama sekali karena tertutup dengan lem ya jadi di bagian atas itu ada komponen-komponen yang tidak boleh sama sekali terkena lem ini cukup celah-celahnya ini saja kita kasih lem ini kita kasih agak tebal di bagian bawah ini nggak apa-apa ya biar kuat di atas ini juga kita tambah sedikit nggak jadi soal ya nah setelah lemnya kita selesai selesai kita kasih lem kita langsung saja ya usah lama-lama dan ini jangan lupa ini untuk penyaring ya dari speaker teleponnya biar bunyinya enggak cemprek ini harus kita pasang ini kita pasang di sini ya karena kalau enggak kita pasang seperti ini ya kalau enggak kita pasang itu suara speaker teleponnya jadi cemprek nah setelah itu kita langsung saja kita pasang LCD-nya ini pastikan perhatikan masukkan soket LCD-nya masuk di sini lalu soket dari layar sentinya ini masuknya di sini ya kita masukin mirip seperti ini masukin dulu bagian TS-nya ya Nah sudah masuk baru bagian LCD-nya mengikuti ya Nah seperti itu kalau sudah masuk baru kita luruskan ya kalau luruskan ini kita harus aja baru kita tekan secara perlahan-lahan untuk memastikan posisinya sudah rapat dan lurus nantinya sudah terpasang dengan benar perhatikan juga ini harus benar-benar terpasang rapi ya presisi ya dengan LCD-nya ya boleh dia mencong-mencong Oke di bagian atas kita teliti lagi Apakah sudah terpasang dengan rapi bagian samping oke bagian samping oke bagian bawah oke bagian atas ini tinggal dikarat saja ini memang klaimnya udah hilang yang bagian sudut kanan ini jadi nggak nggak jadi jadi soal ya yang penting LCD-nya sudah terpasang dengan rapi terus soketnya ini kita pasang jadi sistem soketnya ini klik semuanya jadi kita tinggal ratakan lalu kita tekan tapi hati-hati ya tekannya terus kita pastikan seperti ini dia sudah terpasang dengan baik apa belum kalau sudah kita lanjut ke layar sentinya sama saja kalau sudah lurus kita klik kita tekan saja terus kita pastikan bahwa dia sudah terpasang dengan baik nah kalau sudah terpasang dengan baik kita langsung saja pasang ini kalinya oke terus kita pasang lagi yang ini bagian atas ya sudah masuk oke kita tinggal bawah saja ini sudah selesai sudah selesai proses pemasangannya tinggal kita baut saja lalu kita karetin nah fungsi dari karet itu tadi berfungsi untuk menahan LCD-nya agar tetap rapat ketika kita menunggu lemnya kering lem LCD-nya kalau tidak dikaretin seperti itu nanti ada bagian-bagian tertentu pada LCD yang terangkat sedikit atau sedikit menangah makanya dikasih karet atau kita pakai jepitan cuman kalau saya lebih nyaman pakai karet ya karena eh resikonya tuh lebih minim daripada kita kalau sudah terbaut semua seperti ini semua bautnya sudah lengkap LCD-nya sudah terpasang dengan rapi langsung saja kita pasang tutup belakangnya seperti ini pasangnya tekan saja tapi jangan terlalu kencang ya oke pakai feeling ya sampai dia klik ya jadi semuanya ada kliknya klik klik kliknya setelah sudah terpasang dengan sempurna seperti ini nah ini sudah terpasang kita langsung pasang saja ini empat kartunya dan memperlukan semuanya oke kita pasang seperti ini dan sudah mereng nah sebelum kita karetin lagi kita akan menunjukkan bahwa handphone ini sudah berfungsi dengan baik ya sehingga kita serangkan ke pemiliknya nah oke ini menyala ya tapi ingat setiap kali anda membeli part atau khususnya LCD sebaiknya anda tes dulu sebelum anda melakukan pengeleman seperti ini karena rata-rata distributor ketika anda sudah lepas segel anda sudah merusak segel ini apalagi anda sudah mengelemnya seperti ini lalu ternyata LCD-nya bermasalah maka komplain anda tidak akan diterima ini sudah selesai tapi sayang sekali ini orangnya sepertinya sangat kirit dengan pencahayaan jadi ini agak kurang kelihatan atau bisa jadi memang dari LCD-nya pencahayaannya kurang dan handphone ini ada kode fungsinya atau ada pinya dan saya tidak tahu jadi tidak masalah nanti setelah orangnya datang baru dia mungkin akan menambahkan pencahayaannya sedikit tapi yang pasti ini berfungsi dengan baik ini seperti ini bisa dilihat ya kita ke panggilan baru buat saja ini kelihatan ya ini saya tekan angkanya satu bunyinya juga ada 2 3 4 6 6 6 7 8 9 bintang merupakan nah setelah kita sudah coba dan sudah yakin bahwa semuanya sudah berjalan sesuai harapan langsung saja kita karetin dan seperti biasa saya karetnya itu saya kasih jarak atau tidak bertumpuk pada satu titik untuk mencegah terjadinya retak pada LCD jadi kurang lebih seperti ini tidak harus mirip sama sekali tidak harus mirip sekali ya yang penting yang perlu dicatat jangan ditumpuk karetnya pada satu sisi karena dikhawatiran akan membuat LCD rusak seperti mungkin blank LCD-nya atau retak atau gambarnya hilang nah dan itu artinya kotak karena mau tidak mau kita harus ganti lagi LCD-nya dan LCD-nya tadi itu tidaklah gratis sehingga terpaksa kita dirugikan jadi diperhatikan jarak-jaraknya saya seperti ini ya ini sebenarnya semuanya trik saja untuk menghindari atau meminimalisir yang namanya resiko kerja jadi seperti itu ya terus dua karet terakhir saya bikin seperti ini ya dan saya rasa ini sudah cukup memang ber setiap teknisi beda-beda teknik pemasangan karetnya ada yang sampai tebal sekali ada yang sampai banyak sekali ada yang hanya sedikit tapi kalau saya kurang lebih lima karet dan bentuknya ketika saya karetin seperti ini oke sip jadi ini kita biarkan paling cepat setengah jam dan paling lama satu jam untuk proses pengeringan dari lenya tadi setelah itu baru-baru karetnya kita lepaskan dan handphone nya sudah bisa kita bukakan seperti setiap hal oke semoga video ini bermanfaat sekian dari saya jangan lupa like videonya share komentar dan juga subscribe channel ini biar channel ini semakin maju sehingga saya tetap semangat untuk mengupload video-video yang bermanfaat bagi kita semua terima kasih sekian dan wassalam